Sejuta opat ratusan barudak anu umurnya genep tepika 11 tahun di Sakulia Jawa Barat bakal ilubiung dineprak-perakan vaksinasi COVID-19. Tapi tepika kiwari kakara salapan kota Turta Kabupaten di Sakulia Jawa Barat anu bisa ngalakonan vaksinasi lantaran etak kota Turka Bupatente vaksinasi naga selewiti 70 persen Turta Salah Sajinan Nyeta Kota Cimahi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiting ngalakonan vaksinasi COVID-18 ke barudak umur genep tepika 11 tahun. Vaksinasi pikir barudak dilakonan Minangka Tareka Ngahonta Kekebalan Kelompok Sangkan Kasing Lartina Virus Corona. Pemprov Jabar nargetkan lewiti 1.400.000 barudak anu umur genep tepika 11 tahun pikir dipaksin. Tapi vaksinasi barudak terdilakonan Sacara Walatra, ukuraya genep kota Jengtilu Kabupaten anu diizinan ngalakonan vaksinasi anak-anak. Mengenai itu teh lantaran etak Kabupaten Kota Anus Salapan angka vaksinasi naga selewiti 70 persen. Ada 9 kabupaten kota yang akan dilakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Saratnya adalah 9 kabupaten tersebut sudah di atas 70 persen untuk dosis pertamanya dan dosis lansianya sudah di atas 60 persen. Nah kalau kita lihat ada 6 kota dan 3 kabupaten yang status dosis pertamanya di atas 70 persen dan status lansianya di atas 60 persen yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Vaksinasi Piken Barudak ditargetkan Rengse di Natung-Tung bulan Februari nu bakal datang. Kiwari Pemprov Jabar surplus 2,18 juta vaksin. Angka vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat geskohontag 98 persen tidak target 37 juta warga di Tanah Pasundan.